Untuk konset sehari di Roses Indonesia ini, kita paling terbesar sudah 17 juta. Selamat malam teman-teman, selamat datang juga di Nyosis Indonesia dengan saya Raka atau bisa biasa dipanggil Bagas. Nyosis itu apa sih Kak? Nyosis itu bisa dibilang nama branding ya biar gampang disebut dan kita punya brand sendiri. Nah di Nyosis ini juga kita punya berbagai macam item tusuk-tusukan atau sate-satean. Dan jumlahnya ada 62 item. Ya bisa dilihat ada banyak juga tempat-tempat sosis kita dari mulai sosis-sosisan atau otak-otak ada topoki. Jadi di sosis ini menyediakan berbagai aneka macam sosis yang berjumlah 62 item dan bisa diboreng, bakar, atau rebus. Dan di rebusnya pun kita punya dua kuah, yang pertama kuah odeng, yang kedua kuah tom yum. Dan kita di sini punya banyak condiment juga atau penyedap rasa dan dia nggak kena charge. Oh di belakang? Iya. Dari yang paling atas ya Bang ya? Dari yang paling atas kita punya sapi asap. Sapi asap? Iya. Sosis sapi asap, yang sampingnya lagi ada ikan gepeng, yang sampingnya ada jamur si meji. Yang ini lebih best seller, ada beef mozzarella. Yang ini lebih best seller lagi kak yang biasa dibeli-beli sama orang-orang banyak. Ada odeng. Odeng ada dua, ada odeng premium dan odeng biasa. Yang odeng premium itu lebih besar dan lebih berasa juga ikannya. Yang odeng biasa ya biasa. Ada cikuwa. Cikuwa itu olahan cumi, kotak-kotak Singapur, dan mini Singapur. Nah ini juga olahan ikan. Ada basso lobster, ada sosi sapi original, sapi lada hitam, basso ikan sayur, basso ikan, bola udang, ada bola lobster, ada somai udang juga. Di sini ada best seller-nya, dumpling ayam, best seller juga. Somai telur. Somai telur ini dalamnya ada tiur puyuhnya. Ada sate taican. Sate taican di sini kita punya sambelnya sendiri. Dan di sini ada pepiting, olahan pepiting yaitu crackpot dan crepstick. Di sini juga ada sate udang, olahan udang, di sini olahan pepiting, di sini ada tak kotak, ebifurai, ada rolade, ada scallop, ada cornet, ada top koki, ada spicy wing, ada salmon, ada sosis ayam, sosis sapi, nugget, basso pepiting, dan kentang. Dan kamu isi buat topping-nya yang kamu mau. Iya. Baru udah mampir ya? Iya. Kau tadi mangan? Pas lewat. Hah? Pas lewat. Oh, pas lewat. Pas langker jalan kulitnya. Oke. Iya. Untuk cara pemesanannya yang mudah sih sebenernya, kayak proses perasamanan. Yang pertama bisa diambil dulu nampannya. Ya, bisa diambil nampannya. Habis itu kita bisa pilih sate-sate yang mau kita pilih. Ya, mulai dari harga Rp. 2.000 sampai Rp. 15.000 sih. Kita bisa pilih apa aja yang ada 62 item ini. Misalkan saya mau ngambil sapi asap. Atau tidak, odeng. Ini. Setelah ngambil sate ini, kita bisa langsung ke kasir dulu. Baru kita bisa bawa ke proses bakar, rebus, goreng. Di sini ada proses rebusnya. Yang pertama, kita harus nyimpungin rebusannya dulu ke kuah yang rebusan. Nah, paling enggak kita nunggu sekitar 45 detik atau 1 menit lah. Nah, selagi kita menunggu, kita biarkan pelanggan mengisi kondimen yang bisa dipilih. Setelah pelanggan mengisi kondimennya udah selesai dan mungkin sisa-sisa rebusannya juga udah selesai juga. Bisa langsung kita angkat aja. Ada tiga item di sini. Ya, untuk kuah kita bisa nanya dulu ke pelangganan mau kuah yang mana. Tapi di sini kita punya dua kuah. Yang pertama ada kuah tomiam yang rasanya asam gurih sedap. Yang satu lagi ada kuah odeng atau kuah kaldu sapi yang rasanya gurih manis sedap. Oke, dan di news sini kita ada challenge ya. Tiap bulannya kita per periode itu udah jalan periode ketiga sekarang. Dan setiap periode kita setiap bulan naik terus. Hadirnya dari mulai kemarin dua juta, sekarang tiga juta, dan sekarang udah nyentuh ke empat setengah juta. Dan tiap bulan kita akan naikin satu juta. Jadi, untuk sekarang kita harus ikut challenge-nya dan juga follow Instagram-nya. Jangan lupa mention bikin konten yang bagus-bagus, sangat menarik. Kita nilai dari viewer yang paling banyak setiap tanggal 21 bulan. Kita akan bagi-bagi hadiahnya dan langsung transfer ke orangnya. Ini no hoax, langsung transfer. Dan setiap ada pemenangnya kita langsung kasih DM-nya, langsung kita tag ke orangnya. Jadi, jangan lupa follow Instagram-nya. Ikutin kontennya, bikin konten yang semenarik mungkin. Lalu, upload di TikTok, Instagram Reels, dan jangan lupa mention at News Indonesia, hashtagnya Nyosis Yu, dan hashtag Nyosis Indonesia. Di Nyosis Indonesia ini juga kita punya pilihan kubur juga. Rightimendabak I-Nasih Ayo Betul, betul. Betul, betul. Lagi, ganteng. Tidak, panggap. Tidak, 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 tidak. Ini, saya tidak, tidak, tidak. Tapi dia udah ngejauh ya? Lagi konten Iya, maaf ya Mas, tadi kalo yang dua itu kok amas sih? Ini ya dua-duanya ya? Rasanya asam atau? Algas Nah, kalo yang ini Ini kacung Masih sapi organ Makan langsung Kak, untuk rasa nyosis sendiri gimana rasanya? Dari kuahnya gitu? Enak bang bang Kuahnya juga segar apalagi yang tom yang Tom yang memang rasa banget Ada rasa asamnya, penuh siap pas Untuk harga sama makanannya worth it kan? Worth it kan Kalo rate dari satu sampai lima mau kasih berapa nih? Sepuluh bang Sepuluh, berarti enak banget ya? Iya Oke, jadi kita saat ini lagi Makan apa temen-temen? Oke, jadi kita habis makan sosis Kayak semacam odeng gitu Pas kita cobain Jadi ini Jadi ini saya pilih yang rasa tom yang Jadi rasa tom yang ini ada manis, pedas Tapi sesuai dengan apa yang kita racik sendiri Terus juga rasa Kuah tom yang ini segar banget Apalagi pas kita pulang kerja ya Matangan tuh capek Ini cocok banget buat kalian pecinta Makanan seperti ini Mantap, mantap Oke, untuk omset sehari di Nyosis Indonesia ini Kita paling terbesar ada 17 juta Kalo ingin lebih selanjutnya lagi Kita bisa spill di ig at nyosis.indonesia Disana banyak ada hadiah-hadiahnya Ada giveaway setiap minggunya Dan banyak hadiahnya lah Tolong di follow ya Buat yang mau coba Kalian semua bisa dateng ke Jalan Agus Salim Depan Pancong Balap Atau samping Masjid Roda Tuljana Dan yang satu lagi ada di Alun-alun depan Masjid Al Barqah Untuk bukanya Kita dari jam 6 sore Sampai jam 2 malam Kalo misalkan Sabtu Minggu Kita bukanya dari jam 6 sore Sampai jam 3 Pagi